Intro Pemirsa masih bersama kami di Prehensi Pagi Wakapolri bersama sejumlah pejabat utama Mabes Polri menghadiri upacara penutupan dan pelantikan 1999 Perwira Polri Sekolah Inspektor Polisi Resimen Laksamana Satya Prakarsa Angkatan ke-53 Gelombang 1 Tahun Anggaran 2024 Wakapolri bersama sejumlah pejabat utama Mabes Polri menghadiri upacara penutupan dan pelantikan 1999 Perwira Polri Sekolah Inspektor Polisi Resimen Laksamana Satya Prakarsa Angkatan ke-53 Gelombang 1 Tahun Anggaran 2024 Upacara dilaksanakan di lapangan Sotadiro Nodiporo Setupalemdikat Polri Sukabumi, Jawa Barat Wakapolri yang bertindak sebagai Inspektor Upacara di kesempatan ini membacakan amanat Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang mengucapkan selamat kepada para perwira yang baru dilantik dan berharap para perwira bisa mengemban tanggung jawab sebagai pemimpin yang membimbing anggota dan mengayomi masyarakat Di tengah krisis dan tantangan global, para perwira dituntut untuk siap dan mampu memainkan peran dalam berbagai situasi guna mendukung visi nasional mewujudkan Indonesia Emas 2045 Kamjen Pol Agus Adrianto juga mengingatkan para perwira bahwa pelantikan ini bukan akhir melainkan merupakan awal perjuangan pengabdian kepada masyarakat dan negara Wakapolri juga mengingatkan para perwira agar ikut meningkatkan sinergitas TAD Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Sebelum pelantikan, 1999 perwira pertama ini telah menyelesaikan pendidikan selama 4 bulan Setelah dilantik, mereka langsung mendapat penempatan tugas sebagian besar para perwira pertama ini yang akan dikembalikan ke polda asal pengiriman Asisten Kapolri Irjen Pol, Deddy Prasetyo mengatakan selain mendukung visi Indonesia Emas 2045 Polri memiliki tanggung jawab mengamankan berbagai agenda nasional Permisah kegiatan pelatihan pembantauan dan analisis media untuk personel Humas Polri memasuki hari terakhir Materi terakhir pelatihan ini diisi dengan penjelasan terkait analisis algoritma media sosial oleh Kepala Biro Multimedia Divisi Humas Polri Brigjen Pol Gato Trepli Handoko memberikan materi terkait dengan analisa isu-isu yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat Dalam kegiatan ini, Brigjen Pol Gato Trepli memberikan masukan kepada sejumlah peserta yang hadir untuk bagaimana bisa menangani berita negatif yang menyangkut kasus yang ditangani oleh pihak kepolisian Sekaligus memperkenalkan sistem yang menganalisa algoritma media sosial yang dimiliki oleh Divisi Humas Polri Hari ini adalah pelaksanaan penutupan daripada pelatihan pemantauan analisa kepada perwakilan dari perwira masing-masing polda yang ada Dalam penutupan tadi juga kami menyampaikan apa sih yang harus mereka lakukan trending atau isu apa yang sekarang ada khususnya di wilayah masing-masing dan apa langkah mitigasi yang harus dilakukan Tadi kami sampaikan penggunaan sistem yang ada di multimedia adalah ada Admiralty dan lain sebagainya Itu menjadi wadah untuk mereka melakukan analisa dan memberikan puding kepada pimpinannya Langkah-langkah apa yang harus dilakukan Ya, memberikan masukan juga ke narasi-narasi apa yang akan nanti dibuat Kemudian mana lagi yang nggak perlu disampaikan lagi Itu nanti menjadi modal utama dari peserta pelatihan ini itu nanti dikembangkan di koldanya masing-masing Pelatihan pemantauan analisis media digelar selama 5 hari sejak Senin 12 Agustus hingga 16 Agustus 2024 yang bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Public Relations Indonesia yang digelar di salah satu hotel di Jakarta Selatan dan diikuti oleh 35 personel dari perwakilan humas dari Mabes Polri dan wilayah Polda Jajaran Dari Jakarta, Ijata Nasya, Rizky Firman Syah, Polri TV Permisah pelatihan pemantauan dan analisis media mendapatkan respon positif dari sejumlah peserta dari perwakilan humas Mabes dan wilayah Polda Jajaran Mereka mengatakan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu di bidang kehumasan Sebanyak 35 personel dari perwakilan humas dari Mabes Polri dan wilayah Polda Jajaran mendapatkan sertifikasi hasil dari uji kompetensi dari pelatihan pemantauan dan analisis media yang digelar oleh Divisi Humas Polri bersama dengan Stratkoms dan Lembaga Sertifikasi Profesi Public Relations Indonesia selama 5 hari sejak Senin 12 Agustus hingga 16 Agustus 2024 Pada kesempatan ini, sejumlah personel humas yang hadir mengatakan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan tugas kepolisian di bidang kehumasan dan nantinya ilmu yang telah mereka dapatkan akan diimplementasikan di masing-masing wilayah Polda Jajaran Ya, jadi pelatihan yang kami lakukan mulai hari Senin sampai hari Jumat ini sangat bermanfaat sekali sehingga ilmu kami terkait dengan pemantauan dan analisa juga terkait PR ini sangat bermanfaat nantinya ke depan untuk menjawab tantangan tugas Polri khususnya di humas ke depannya merupakan pelatihan yang sangat penting saya sudah sekitar 7-8 tahun tugas di humas dan ini baru pertama kali juga yang langsung dengan sertifikasi harapannya sih ke depan masih banyak lagi personil yang dipanggil ke sini jadi tidak satu saja tapi setiap tahun atau bulan itu berganti-ganti personilnya sehingga semua personil Polri bisa mempunyai sertifikasi atau ilmu yang sama dalam bidang kehumasan Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Public Relations Indonesia, Muslim Basya mengatakan bahwa pelatihan ini memberikan ilmu dasar terkait multimedia kepada para personil humas dari Mabes dan Polda Jajaran pelatihan ini memberikan basic kepada para pelaksana multimedia terutama di daerah ya di Polda-Polda yang perlu dibekali dengan pengetahuan dan skill sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Kabiru tadi di dalam pengarahan tadi yaitu bagaimana melaksanakan multimedia begitu rupa ya itu dibekali dengan pengetahuan dan skill yang diperoleh pada saat pelatihan dalam arahan Kadip Humas Polri Irjen Pol Sandinu Groho yang diwakili oleh Karo Multimedia Divisi Humas Polri Rikjen Pol Gatot Repri Handoko mengatakan bahwa kerjasama antar personil humas di seluruh Polda Jajaran sangatlah diperlukan untuk membantu menyediakan fakta dan juga data yang akurat demi menaikan citra positif Polri di masyarakat Dari Jakarta, Icatan Asya, Rizki Firman Syah, Polri TV Pemisah dalam rangka memperingati hari jadi poluan ke-76 tahun 2024 Poluan Polres Kendal menggelar berbagai kegiatan positif salah satunya adalah aksi pengaturan lalu lintas atau gatur lalin serta patroli di sejumlah titik strategis di Kabupaten Kendal Dalam rangka memperingati hari jadi poluan ke-76 tahun 2024 Poluan Polres Kendal menggelar berbagai kegiatan positif Salah satunya adalah aksi pengaturan lalu lintas atau gatur lalin serta patroli di sejumlah titik strategis di Kabupaten Kendal Kegiatan yang dipimpin langsung oleh kompol Eni Trinuriani ini melibatkan seluruh personel Poluan Polres Kendal Mereka bertugas mengatur lalu lintas di sekitar alun-alun kota Kendal melakukan patroli berkendara di sepanjang jalan Soekarno-Hatta menuju SLB Kaliungu serta melaksanakan patroli di pusat perekonomian seperti Pasar Kendal dan sejumlah SBBU Kegiatan ini merupakan bentuk nyata dari pengabdian poluan Polres Kendal dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selain itu sebagai wujud syukur atas usia poluan yang ke-76 di tahun 2024 ini Aksi gatur dan patroli ini mendapat sambutan positif dari masyarakat Kehadiran poluan di tengah-tengah masyarakat memberikan rasa aman dan nyaman dari Polres Kendal Pol da Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV Pemisah dalam rangka menyebut hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia tim gabungan melakukan pengibaran bendera merah putih di puncak Gunung Kartens Informasi sengkapnya setelah jeda berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!